Berikut hasil lengkap pertandingan quarterfinal dan jadwal semifinal Malaysian Master 2024 hari ke-4 dan hari ke-5. Pertandingan semifinal ini disiarkan langsung oleh iNews TV, BWF TV dan Spot TV dan akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Di sektor Tunggal Putra di quarterfinal, Victor Axelsen unggulan 1 asal Denmark berhasil melangkah ke semifinal setelah menang 2 set langsung atas unggulan 7 wakil Chinese TP Chow Tin Chen. Axelsen menang dengan skor 21-15 dan 21-11 dalam waktu 46 menit. Sementara Tunggal Putra China Lu Guangzhou juga berhasil ke semifinal setelah menang atas wakil Hong Kong Jason Gunawan. Lu Guangzhou menang melalui drama rubber set dengan skor 21-15, 17-21 dan 21-14 dalam durasi 1 jam 24 menit. Sementara itu, Engkalong Angus wakil Hong Kong juga berhasil ke semifinal setelah mengalahkan unggulan 3 asal China Li Xifeng. Angus menang 2 set langsung dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam waktu 46 menit. Tunggal Putra Malaysia, Li Zijia unggulan 5 juga berhasil ke semifinal setelah menang atas wakil Denmark Andersen Thonsen unggulan 2 melalui drama rubber set. Li Zijia menang dengan skor 21-15, 19-21 dan 21-11 dalam waktu 1 jam 24 menit. Berikut jadwal dan draw semifinal di sektor Tunggal Putra. Victor Axelsen unggulan 1 asal Denmark akan berhadapan dengan Lu Guangzhou wakil China. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-6 dan diperkirakan mulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tunggal Putra lainnya, Engkalong Angus wakil Hong Kong akan berhadapan dengan unggulan 5 asal Malaysia Li Zijia. Pertandingan Li Zijia ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-8 dan diperkirakan main pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di sektor Tunggal Putri di kuartal final, Hanyu unggulan 1 asal Cina gagal melangkah ke semifinal setelah dihadang oleh wakil India Pusarlavi Shindu unggulan 5. Hanyu kalah melalui drama rubber set dengan skor 13-21, 21-14 dan 12-21 dalam waktu 55 menit. Sementara Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusumawardani juga gagal ke semifinal setelah kalah atas wakil Thailand Busanan Ombam Rumpan. Putri kalah melalui drama rubber set dengan skor 12-21, 23-21 dan 16-21 dalam durasi 1 jam 14 menit. Tunggal Putri Cina sekaligus unggulan 6 Zhang Yiman berhasil ke semifinal setelah menang 2 game langsung atas wakil India Ashmita Kaliha. Zhang menang dengan skor 21-10 dan 21-15 dalam durasi 30 menit. Tunggal Putri Cina lainnya Gao Fanji gagal ke semifinal setelah dihadang oleh wakil Cina lainnya Wang Ziyi unggulan 2. Gao kalah 2 set langsung dengan skor 21-23 dan 17-21 dalam waktu 39 menit. Berikut jadwal dan draw semifinal di sektor Tunggal Putri. Pusarlah Fisindu unggulan 5 sel India akan berhadapan dengan wakil Thailand Busanan Ombam Rumpan. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ketiga dan diperkirakan main pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal Putri lainnya Zhang Yiman unggulan 6 asal Cina terpaksa harus berhadapan dengan wakil Cina lainnya Wang Ziyi unggulan 2. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putra di quarter final, unggulan 1 asal Malaysia Aron Chia dan Soh Wojik gagal melangkah ke semifinal setelah dihadang oleh wakil Korea Jingyen dan Nasen Seng. Aron dan Soh kalah melalui drama rubber set dengan skor 21-11, 19-21 dan 19-21 dalam waktu 1 jam 2 menit. Ganda putra lainnya He Ji Ting dan Ren Sianyu unggulan 3 asal Cina berhasil ke semifinal setelah menang atas wakil Malaysia Manwe Chong dan Kai Unti unggulan 7-2 set langsung. Hei dan Ren menang dengan skor 21-18 dan 21-16 dalam durasi 40 menit. Rasmus Kijair dan Frederik Sogart unggulan 6 asal Denmark gagal melangkah ke semifinal setelah dihadang oleh wakil Malaysia Junaidi Arief dan Roy Kinjap. Kijair dan Sogart kalah dengan skor 18-21, 21-14 dan 18-21 dalam waktu 1 jam 9 menit. Ganda putra Malaysia lainnya Goh Siv dan Nuri Zuddin unggulan 5 juga gagal ke semifinal setelah kalah oleh unggulan 2 asal Denmark Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Goh dan Nur kalah 2 set langsung dengan skor 19-21 dan 17-21 dalam waktu 47 menit. Berikut jadwal dan draw semifinal di sektor Ganda Putra. Jin Jeng dan Nasen Seng, wakil Korea, akan berhadapan dengan unggulan 3 asal China Hei Jiting dan Ren Sian Yu. Pertandingan ini akan berlansung di kot 1 pada partai ke-7 dan diperkirakan main pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Junaidi Arief dan Roy Kinjap, wakil Malaysia, akan berhadapan dengan wakil Denmark Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen unggulan 2. Pertandingan Junaidi ini akan berlansung di kot 1 pada partai ke-5 dan diperkirakan main pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara di sektor Ganda Putri di kuartal final, Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi unggulan 1 asal Jepang berhasil ke semifinal setelah menang atas Sun Soyun dan Yuchen Hui, wakil Chinese Taipei. Iwanaga dan Nakanishi menang dengan skor 21-16 dan 21-15 dalam durasi 53 menit. Ganda Putri lainnya, Gabriela Stefa dan Stephanie Stefa unggulan 4 juga berhasil ke semifinal setelah menang atas unggulan 5 asal Cina, Li Yijing dan Liu Sumin. Gabriela dan Stephanie menang dengan skor 21-23, 21-18 dan 21-19 dalam waktu 1 jam 22 menit. Sementara Ganda Putri Korea, Liu Lim dan Shin Senchan unggulan 6 juga berhasil ke semifinal setelah menang atas wakil China, Genshu Liang dan Zanchi. Li dan Shin menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-14 dalam waktu 46 menit. Setiana Mapasa dan Angele Yu unggulan 8 asal Australia gagal mengelangkah ke semifinal setelah dihadang oleh unggulan 2 asal Malaysia, Perlitan dan Tina Murali Taran. Mapasa dan Angela kalah 2 set langsung dengan skor 16-21 dan 8-21 dalam waktu 31 menit. Berikut jadal dan draw semifinal di sektor Ganda Putri. Rin Iwanaga dan Kina Kanishi unggulan 1 asal Jepang akan berhadapan dengan unggulan 4 asal Bulgaria, Gabriela Steva dan Stephanie Steva. Pertandingan ini akan berlansung di kot 1 pada partai kedua dan diperkirakan mulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ganda Putri lainnya, Liu Lim dan Shin Senchan unggulan 6 asal Korea akan berhadapan dengan unggulan 2 asal Malaysia, Perlitan dan Tina Murali Taran. Pertandingan Perli dan Tina ini akan berlansung di kot 1 pada partai keempat dan diperkirakan main pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sektor Ganda Campuran di quarter final, Chen Tanji dan Toewi unggulan 1 asal Malaysia berhasil ke semifinal setelah menang atas wakil Malaysia lainnya, Tan Canbeng dan Lai Pejing unggulan 8. Chen To menang 2 set langsung dengan skor 21-19 dan 21-14 dalam waktu 39 menit. Ganda Campuran Malaysia lainnya, Goh Son Huat dan Lai Shevon Jemi unggulan 4 berhasil ke semifinal setelah menang atas wakil Indonesia, Rehan Noval Kusaryanto dan Lisa Ayuku Sumawati unggulan 7. Goh Lai menang dengan skor 12-21, 21-17 dan 21-17 dalam waktu 1 jam 10 menit. Ganda Campuran Indonesia lainnya, Dejan Perlinansyah dan Gloria Immanuel Widjaya unggulan 6 gagal ke semifinal setelah kalah atas wakil Indonesia lainnya, Rino Frivaldi dan Pita Hanintia Sementari unggulan 3. Dejan dan Gloria kalah dengan skor 9-21, 21-18 dan 8-21 dalam durasi 54 menit. Sementara ganda campuran China, Goh Son Huat dan Chen Fanghui unggulan 5 gagal ke semifinal setelah dihadang oleh wakil Denmark Matthias Kristiansen dan Alexander Boye unggulan 2. Guo dan Chen kalah 2 set langsung dengan skor 15-21 dan 8-21 dalam waktu 40 menit. Berikut jadwal dan draw semifinal di sektor ganda campuran. Chen Tanji dan Toiwi unggulan 1 asal Malaysia akan berhadapan dengan unggulan 4 juga asal Malaysia, Goh Son Huat dan Lai Shevon Jemi. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai kedua dan diperkerakan main pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ganda campuran lainnya, Rino Frivaldi dan Pita Hanintia Sementari unggulan 3 asal Indonesia akan berhadapan dengan unggulan 2 asal Denmark, Matthias Kristiansen dan Alexander Boye. Pertandingan Rino Frivaldi dan Pita ini akan berlangsung di kot 1 pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.